Kenalkan, nama saya Cah Yono. Berkiri, bul, bul, gomba, gampur. Berkiri, bul, bul, gomba, gampur. Di obrak, sumpah dan matinya. Katanya, dia takkan gentar, badai kali cilimu. Terlahir dengan nama Cah Yono di kota Banyuwangi, Jawa Timur, 26 Desember 1951. Darah humoris mengalir di dalam tubuhnya. Saat kecil dan menginjak sekolah dasar, Cah Yono tumbuh layaknya anak lainnya. Baru saat duduk di bangku SMP, ia mulai menyukai dunia lawak. Di bangku SMP itu pula lah, bakat lawakan ia mulai terasah. Cah Yono kecil disukai kawan-kawannya karena suka melucu dan menuai tawa. Sejak itu, Cah Yono bergabung dengan grup lawak amatir dan mulai rutin manggung dari kampung ke kampung, dari sekolah ke sekolah. Di usia 21 tahun, Cah Yono muda menyadari bahwa bakat lawak yang ia miliki terus berkembang. Akhirnya ia memutuskan hijrah ke Jakarta, bermodalkan nekat di tahun 1972. Pertama kali menjejakan kaki di Jakarta, grup lawak asal Jawa Timur pun menjadi tempat singgah. Tak diduga, dua tahun kemudian Cah Yono bertemu dengan Jojon yang saat itu aktif di grup lawak Jawa Barat. Setelah berdiskusi dan menemukan kecocokan, keduanya sepakat membentuk grup lawak yang diberi nama Jaya Kartagru. Tak terasa waktu terus berjalan. Usai membentuk Jaya Kartagru bersama Jojon, dua personel baru lainnya, yaitu Esther dan UU pun bergabung. Tampil dengan ciri khas masing-masing dan keahlian memancing tawa, Jaya Kartagru berhasil meraih popularitas di tahun 70-an. Puncak kejayaannya adalah di tahun 1978, saat mereka sukses menembus dunia televisi dan rutin tampil di TVRI. Beberapa film dar lebar pun dicicipi, antara lain Lantai Berdarah, Remaja Pulang Pagi, Apa Ini Apa Itu, hingga film Barang Antik. Pada awalnya, Cahyono diketahui memeluk agama Katolik. Namun setelah berkenalan dengan Jojon dan kawan-kawan, perlahan namun pasti, ia mulai belajar agama Islam. Semua berawal dari rasa penasarannya melihat Jojon, Esther dan UU sholat ketika sedang manggung di luar kota. Akhirnya ia pun memberanikan diri bertanyaan soal Islam pada Jojon. Singkat cerita, di tahun 1992, Cahyono resmi pindah memeluk agama Islam. Di masa tuanya, ia pun tak lagi melawak, namun berubah profesi menjadi pendakwah. Berbagai daerah ia datangi untuk menyampaikan amanah melalui ceramah. Meninggalnya Cahyono, kami siang kemarin membuat ia menjadi personil terakhir yang menutup perjalanan Jakarta Group di jagat komedi Tanah Air. Sebelumnya, UU dan Esther telah lebih dulu menghadap Sang Halik di susul Jojon sahabat karibnya yang wafat pada 6 Maret 2014 lalu. Tak ada pertanda atau firasat yang dirasakan keluarga, karena Almarhum Cahyono tidak memberi pesan atau menyusahkan keluarga semasa hidupnya. Tidak ada feeling atau firasat apa-apa. Makanya beliau meninggal juga dengan sangat tenang, tidak menyulitkan keluarga, dalam posisi tertidur di rumah. Tadi pagi sempat mandi biasa, sarapan. Tadi siang mau kita bangunkan untuk makan siang, tapi ayah sudah tidak bangun dan untuk memastikannya kita bawa ke rumah sakit terdekat untuk memastikan betul bahwa beliau sudah tidak ada. Seperti itu. Dituturkan sang anak, tiga minggu lalu Almarhum sempat dirawat selama seminggu di rumah sakit dikarenakan pembengkakan jantung dan diabetes. Namun setelah pulang ke rumah, kondisinya mulai membaik dan bisa kembali berjalan. Tiga minggu yang lalu dirawat karena pembengkakan jantung dan diabetes. Dirawat satu minggu, tiga minggu yang lalu sudah bisa kembali ke rumah, pulang. Memang kondisinya juga sudah baik. Semula tidak bisa jalan, sekarang sudah bisa jalan kemarin. Jantung yang tadinya membengkak sudah membaik, kaki yang tadinya membengkak pun sudah membaik, sudah normal kembali. Sosoknya yang humoris dan mempunyai semangat tinggi, meski sedang sakit, berujung pada suatu pengharapan, yakni menginginkan sang anak meneruskan cita-citanya sebagai pelawak. Beliau ini semangatnya masih ada, semangat berkeseniannya masih besar. Semuanya masih ingin berkesenian. Sakit-sakit pun juga masih ngelawa. Kita masih, ya masih berjanda. Seperti itu. Memang minta makanan, memang yang dilarang sebetulnya, tapi juga tidak memaksa yang seperti apa. Tetap berjenaka lah istilahnya seperti itu. Beliau adalah ayah yang humoris jelas, tapi juga serius juga. Beliau sangat ingin anak-anaknya memang semua dalam tanda kutip jadi. Mempunyai anak yang bisa berkesenian atau bertingkalah ke bayi. Kedepannya pasti kami dari pihak keluarga juga akan meneruskan apa yang sudah dicita-citakan oleh ayah saya. Saya juga akan sebisa mungkin, sebaik mungkin akan meneruskan apa yang beliau cita-citakan. Berdasarkan keinginan itu, ide membangkitkan kembali Jakarta Group pun tercetus sejak tahun lalu. Rencananya tahun ini akan dirismikan Jakarta Group Reborn tanpa menghilangkan ciri khas Cahyono, UU, Jojon, dan Esther. Untuk pencetusan ide Jakarta Group Reborn sendiri sebetulnya sudah dari tahun lalu. Tapi baru menjalin komunikasi seriusnya baru di tahun ini. Sudah tinggal tahap final untuk peresmiannya saja. dan ayah banyak berpesan supaya itu bisa kembali menaikkan Jakarta Group sendiri. Almarhum ayah juga sudah ketemu beberapa kali dengan rumah produksinya, segala macam. Menyampaikan apa-apa saja yang memiliki karakter di Jakarta Group ini. karena memang antusias yang cukup besar sih untuk pembuatan Jakarta Group Reborn. Tapi tetap tidak hilang khasnya Jakarta seperti apa, khasnya almarhum Om Jojon seperti apa, almarhum Om UU, Om Prapto, maupun sekarang almarhum Pak Cahyono seperti apa. Selamat jalan Cahyono. Beristirahatlah dengan tenang dan buat surga tertawa.